Assalamualaikum, jumpa lagi are traveling, are jalan-jalan Kali ini saya ada di Bratislava, ibu kota dari negara Slovakia ya Jadi ceritanya ini makan malam mau cari resto halal di Slovakia Pastinya ini ya, tantangan Karena kan ini bukan negara mayoritas muslim, juga komunitas muslim disini tidak banyak ya Jadi tadi saya cari-cari google dulu pastinya Dan ya, memang betul ya disini saya juga sempat ngecek ada beberapa video referensi di youtube ya Cuman begini ada beberapa yang merekomendasikan kebab ya, menu kebab Nah, cuman ternyata kebab itu tidak semua, kebab itu halal ya Jadi memang harus lebih dilihat lagi Karena ya walaupun itu makanan sebenarnya kebab itu bukan, ya betul memang mayoritas dari Turki Tapi negara-negara lain di Mediteranian itu juga punya menu kebab ya Dan tentu saja tidak semuanya halal gitu ya Jadi harus jeli ya, kita harus jeli Terutama kalau lagi jalan-jalan begini ya Untuk mencari menu yang aman ya Menu yang halal Dan ya, ini kebetulan saya ada referensi Restoran India Restorannya namanya Punjab Something Something Saya juga belum pernah pastinya ya Jadi ini kita mau menuju ke sana Mungkin akan take away Tapi akan saya lihat kira-kira Saya kasih lihat, sorry Kira-kira menunya seperti apa ya Tetap ikutin area traveling, area jalan-jalan Yuk, sekarang kita Ini kebetulan lagi jalan Sebentar lagi nyampe ya Sekalian saya liatin gimana suasana Kota Bratislava Ini kurang lebih jam 7 Tapi masih terang ya Karena ini summer Cuman anginnya aja agak sedikit Kenceng ya, makanya saya pake jaket Ya, kurang lebih seperti ini area ya Itu, di belakang tuh kayaknya ada Slovenska Technica Universita Universita, mungkin University ya Lalu sebelah saya sini ada restoran Vietnam Cuman karena gak ada hal-halnya Jadi kita Tidak lanjutkan Nah Ternyata kotanya ini cukup Cukup sepi sih Jam segini ini Hari Senin Tidak begitu rame ya Saya gak tau apakah ini jalan utama Tapi yang jelas Kalau dilihat dari Besar jalannya Ini mungkin jalan utama ya Di Apa namanya Di Bratislava Sudah Terima kasih ورo uran Dekat Bersi Sama Dekat Dengan Dekat Sama Dekat 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 Nek Dekat 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 Adinya Dekat Ya Rek, ternyata Restoran Indianya tutup Jadi saya kesini Kus-kus fast food Ini yang punya orang Libanon ternyata Dan sudah saya tanya dan dikonfirmasi Halal ya, jadi insya Allah aman Saya pesen nasi dengan Ayam kebab Ini saya sudah ada Dan tinggal dibawa pulang Dimakan nanti di hotel, insya Allah Aman ya, karena tadi saya juga sudah nanya Ke yang jual Oke Rek, ini saya mau naik tram Untuk balik ke hotel Nah itu dia restorannya Rek ya Punjabi Daba namanya Jadi saya sudah pesen nih Beberapa menu Yang pastinya halal ya Jadi kalau ke Bratislava Bisa google dulu Cari yang halal Atau kalau memang Ragu Kayak ke restoran kebab gitu ya Bisa tanya dulu Sama yang jual ya Apakah halal atau tidak Sekian dulu Video mengenai cari makanan halal Di Bratislava Jangan lupa like and subscribe Ikutin terus Arek Travelling Arek Jalan-Jalan Jadi Saya ada dua tadi ya Satu Restoran Kayak kebab gitu sih Yang jual orang Libanon Saya sudah tanya itu halal Dan satu lagi Punjab Daba ini ya Restoran India Yuk Wassalamualaikum Wr. Wb Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih